Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Riana Rice Kitchen Di video kali ini saya membuat bolu gulung mini coklat pandan Yang super duper lembut, empuk, enak banget Cara membuatnya juga sangat mudah dan simple Bisa untuk ide jualan, bisa untuk isian snack box Dan bisa juga untuk acara-acara Jadi untuk teman-teman di rumah yang penasaran bagaimana cara membuatnya Simak video ini hingga akhir, jangan di skip-skip ya Supaya jika kalian mempraktekannya di rumah, bakalan berhasil Oke, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Yang pertama, siapkan wadah Masukkan 4 butir telur ukuran besar 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Dan 1 sendok teh SP, teman-teman juga bisa menggunakan ovalet atau TBM Kemudian keempat bahan ini, kita mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi Sampai mengembang putih, kental dan berjejak Selama kurang lebih 7-10 menit atau tergantung dengan mixer masing-masing Nah ini dia, adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak Tandanya berjejak, apabila adonannya kita mixer seperti ini, meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam Kemudian bisa kita matikan mixernya Dan ini mixernya tidak kita gunakan kembali Kemudian masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang Takaran per sendoknya seperti ini Saya akan memasukkannya dengan cara diayak ya, supaya tidak ada bahan yang menggumpal Disini saya juga menambahkan 20 gram atau 2 sendok makan tepung maizena 20 gram atau 2 sendok makan susu bubuk Kemudian kita ayak Selanjutnya adonannya ini kita aduk menggunakan spatula dengan cara teknik aduk balik pelan-pelan saja ya Seperti ini sampai tercampur rata Mengaduknya cukup pelan-pelan saja ya teman-teman Supaya adonannya tidak turun atau kempis Nah ini adonannya sudah tercampur rata Tandanya tercampur rata apabila adonannya kita angkat Seperti ini, tidak mudah putus Selanjutnya saya masukkan 1 saset kental manis putih Dan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml Kemudian kita aduk kembali adonan pelan-pelan saja Sampai tercampur rata Oke ini adonannya sudah tercampur rata Konsistensinya seperti ini Yang terakhir saya masukkan 100 ml atau 15 sendok makan minyak sayur Lalu aduk kembali adonan pelan-pelan saja Sampai benar-benar tercampur rata Jangan sampai ada minyak yang mengendap di bawah adonan Atau yang tidak tercampur rata ya Supaya nanti hasil bolunya tidak bantat Nah ini dia teman-teman Adonannya sudah benar-benar tercampur rata Konsistensi adonannya seperti ini Kemudian kita sisihkan dulu Di sini saya sudah menyiapkan 2 mangkuk dengan ukuran yang sama Kemudian saya akan bagi adonannya ini menjadi 2 bagian sama rata Nah setelah terbagi 2 sama rata Untuk adonan yang pertama ini Saya akan tambahkan 1 sendok makan pasta pandan Lalu aduk rata Nah ini sudah tercampur rata Untuk adonan selanjutnya Yaitu adonan yang kedua Saya akan tambahkan 1 sendok makan pasta coklat Kemudian aduk rata Nah ini sudah tercampur rata Kemudian kita sisihkan Siapkan 2 mangkuk kembali dengan ukuran yang sama Kemudian saya akan bagi adonan yang pandan menjadi 2 bagian sama rata Nah setelah terbagi 2 Kemudian sisihkan Di sini saya sudah menyiapkan loyang Di sini saya menggunakan loyang ukuran 18 x 18 Dan saya sudah olesi menggunakan margarin Cukup di bagian bawahnya saja ya Olesi lumayan tebal Supaya tidak lengket Dan untuk yang pertama Saya akan tuang adonan yang pandan Jangan lupa kita miring-miringkan seperti ini Supaya merata di bagian sudut-sudutnya Dan hentak-hentakan Ini siap kita kukus Di sini saya sudah menyiapkan kukusan Ini kukusannya sudah panas Airnya sudah mendidih Jangan lupa untuk tutupnya dialasi dengan kain bersih Dan diikat benar-benar kencang Kemudian buka tutup kukusan Masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan Selanjutnya ini akan kita kukus selama 10 menit dengan api kecil Nah besar kecilnya api seperti ini sampai matang Setelah 10 menit ini bisa kita buka Wow hasilnya benar-benar cantik sekali ya teman-teman Mulus banget Dan untuk yang kedua saya akan tuang adonan yang coklat Jangan lupa diratakan Dan untuk pengukusan kedua ini kita kukus selama 15 menit tetap dengan api yang sama Setelah 15 menit bisa kita buka Wow hasilnya benar-benar cantik banget ya teman-teman Dan untuk yang terakhir kita akan tuang adonan yang pandan Jangan lupa diratakan Nah untuk pengukusan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit tetap dengan api yang sama Nah setelah 20 menit ini bisa kita buka Wow hasilnya benar-benar cantik sekali ya teman-teman Kita bisa lakukan tes tusuk Apabila sudah tidak ada adonan yang menempel ditusukan ini artinya sudah matang Dan siap kita angkat Oke selanjutnya saya akan keluarkan bolunya dari loyang Sebelum dikeluarkan kita akan sisir dulu ya pinggirannya seperti ini Supaya lebih mudah dikeluarkannya dari loyang Wow hasilnya benar-benar cantik sekali ya teman-teman Mulus banget Empuk, lembut, pokoknya ini mantap sekali Dan ini akan saya dinginkan dulu ya sebelum kita potong-potong Oke ini dia bolunya sudah dingin sudah siap kita potong-potong ya hasilnya tebal sekali Kita akan potong tipis-tipis Dan tahan di bagian pinggirannya ya seperti ini Saya memotongnya kurang lebih setengah cm Nah seperti ini hasilnya tipis sekali ya cantik sekali Kita coba potong kembali sambil ditahan ya pinggirannya seperti ini teman-teman Nah ini dia Cantik sekali ya mulus Dan lakukan cara yang sama sampai selesai Oke ini bolunya sudah selesai semua saya potong-potong teman-teman Hasilnya jadi 40 lembar Tahap selanjutnya kita akan gulung-gulung Ambil 1 lembar bolu kemudian kita letakkan Untuk isiannya saya menggunakan glass coklat Teman-teman juga bisa menggunakan selai coklat atau selai apa saja ya Sesuai dengan selera Lalu siapkan plastik OPP Di sini saya menggunakan plastik OPP ukuran 6x12 cm Kita lepas ya perkatnya Lalu gulung bolu Pelan-pelan saja jangan sambil ditekan teman-teman Pelan-pelan saja ya Nah seperti ini hasilnya cantik sekali Dan letakkan di dalam plastik OPP Kemudian kita bulatkan Dan kita rekatkan seperti ini Hasilnya cantik sekali teman-teman Dan lakukan cara yang sama sampai selesai Jika teman-teman menggulungnya masih ada yang pecah Tandanya mengirisnya kurang tipis ya Jadi kalau irisannya itu benar-benar tipis Nggak bakalan pecah ya teman-teman Jika digulung Oh iya teman-teman Untuk rincian harga modal dan harga jual Nanti saya akan cantumkan ya di kolom deskripsi Dan taraaa Ini dia hasilnya Bolu gulung mini coklat pandan Yang super duper lembut Empuk enak banget Satu adonan ini menghasilkan 40 bolu gulung mini coklat pandan ya Jadi bisa untuk ide jualan Nih bolunya cantik sekali Mulus Tidak pecah Wow mantap ya Sekarang akan saya coba buka Nah ini dia teman-teman Kelihatan kan seratnya sangat halus Benar-benar halus sekali Wow Recommended banget ya Untuk teman-teman yang mau mencobanya di rumah Nah ini dia Nah ini dia setelah kita buka Empuk sekali Sekarang akan saya cobain Bismillah Hmm 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 Rasanya benar-benar enak banget teman-teman Lembut empuk coklat pandannya Kerasa Dan ini manisnya pas banget Cocok untuk teman-teman yang mau mencobanya di rumah ya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Oke Terima kasih banyak Untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini Jangan lupa Dukung channel ini ya Dengan cara like Comment Share dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video